Sementara itu pemirsa kurangnya modal dan pemasaran bagi pengrajin industri kreatif. Menjadi fokus perhatian Cawagup Jawa Barat TBH Sanudin yang berjanji akan memberikan modal bagi pelaku usaha. Sedangkan Cawagup Deddy Mulyadi akan membantu pemasaran produk jika ia terpilih. Menjadi pengrajin industri kreatif adalah salah satu sumber mata pencarian penduduk Jawa Barat. Sayangnya sebagian pengrajin berkreasi dalam berbagai keterbatasan seperti kurangnya permodalan, jangkauan pemasaran produk yang masih berskala lokal, hingga manajemen usaha yang tidak dikelola secara profesional. Keterbatasan para pengrajin ini menjadi perhatian para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi, berjanji akan membantu pemasaran produk kerajinan warga Jawa Barat. Hal ini ditegaskan saat mengunjungi rumah pembuat kerajinan tangan dari dahan pohon bambu di Jicalengka, Kabupaten Bandung. Bagaimana si aban brandingnya meningkat, terus kemudian bagaimana progres pemasarannya terus meningkat, dan yang paling utama dari seluruh itu adalah pemerintah harus menumbuhkan orang untuk datang, karena seluruh produk itu selalu lemah di pasar. Sementara itu calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, PB Hasanuddin menjanjikan kemudahan bagi para pengrajin untuk mendapatkan bahan baku dan memperluas pemasarannya. Ya produk rotan dari wilayah Jawa, itu berbelit-belit perizinannya. Harus diselesaikan dengan satu pintu saja, misalnya melalui perkutani atau apapun ya, tidak usah berbelit. Karya kreatif tangan-tangan terampil khas Jawa Barat ini patut diapresiasi. Dukungan pemerintah bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi kreatif.